Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Ini video ini saya mencoba buat pada pagi hari Sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian barat Selamat Salam saya selalu buat rekan-rekan saya snod Pada video pendek ini saya mencoba untuk melihat gempa yang terjadi di Bali Ini gempa yang terjadi sekitar Kurang dari 2 jam yang lalu 4,8 dan 10 km kedalamannya Terjadi pada pukul 03 lebih 18 menit waktu Indonesia bagian barat Tentunya di Bali pukul 04 lebih 14 menit waktu Indonesia bagian tengah Gempa ini tentunya dirasakan Kalau seandainya kita coba lihat dari informasi USGS Ini berdasarkan informasi dari USGS Gempa ini diperkirakan dirasakan sampai dengan skala MMI 5 Karena dia dangkal dan relatif besar 4,8 Menarik dengan gempa yang terjadi di Bali ini Kemungkinan gempa ini Oke sebelum saya masuk ke Saya coba lihat di BMKG Di InetWS Di webnya InetWS Kita lihat di sini ada rangkaian kejadian gempa di Bali Ini ada gempa 4,8 yang tadi saya sebutkan Kemudian ada 2,7 kelihatan ini gempa susulannya 2,7 Ini berdasarkan informasi dari BMKG sudah 2 gempa yang terjadi Ini gempa utamanya kelihatannya Dan ini gempa susulannya 2,7 Saya coba lihat gempa 4,8 4,8 ini gempanya terpicu oleh aktivitas cesar geser Ini jelas sekali bahwa gempa ini terpicu oleh aktivitas cesar geser Atau strike slip Dan kedalamannya 10 km Kita lihat di sini Momen manitudonya 4,8 Tentunya ini terasa sekali di wilayah Bali Kalau kita perhatikan dari informasi GFZ Ini saya coba lihat informasi di GFZ Dari informasi GFZ mencatat setidaknya ada 3 gempa terjadi di wilayah Indonesia Dalam 2 jam terakhir di Sumatera Kemudian di Bali 5,1 GFZ menyebutkan Kemudian di Selat Sunda Saya akan coba lihat di GFZ 5,1 Kedalamannya 10 km Dan posisi gempanya ada di darat Nah ini sepertinya ada sesar yang terjadi di darat Karena beberapa gempa yang pernah terjadi di desa Ini seingat saya di desa Ban di Karangasem Dan ini seingat saya ada beberapa kejadian gempa di sini Nah ini salah satu berita yang menyebutkan bahwa Pernah terjadi gempa di desa Ban Kecepatan Kubu Karangasem Sebelumnya itu pada 2019 Juga terjadi gempa di situ Di dekat dengan Gunung Agung Di lering Gunung Agung Dan kalau kita perhatikan dari Tapi kalau di sini disebutnya di dekat dengan Gunung Batur Kalau di sini Ada beberapa sumber menyebutkan di rasini Di lering gempanya Di dekat dengan desa Ban Antara Gunung Agung dan Gunung Batur Di perkan di sini ada kemenusan sesar aktif Yang memecu gempa di darat Nah selain itu juga Kondisi di sini Di wilayah desa Ban Antara Gunung Agung dan Gunung Batur Itu tersusun oleh material Endapan vulkanik Yang tentunya dia masih sangat Lemah strukturnya Sehingga Besar kemungkinan terjadi amplifikasi Di desa tersebut Saya coba zoom in Kita coba zoom in Dari Posisi kejadian gempanya Nah kalau dari BMKG Dia menyebutkan Di antara Gunung Agung dan Gunung Batur Tapi dia tepatnya di Gunung Agung ya Mungkin ini perlu dikoreksi ya Atau mungkin memang seperti itu Jadi memang Beberapa gempa terjadi di sini Dari beberapa event yang terjadi sebelumnya Di antara Gunung Agung dan Gunung Batur Dan kita tahu bahwa Tahun 2017 Gunung Agung Mengalami aktivitas Erupsi atau peningkatan aktivitasnya Gunung Agung Dan Beberapa gempa juga pernah terjadi Di antara Di sekitar Gunung Agung Dan ini menjadi sebuah Hal yang menarik untuk dipahami Tentang potensi Kegempaan dan juga Aktivitas gunung api Di Gunung Agung dan Gunung Batur Nah ini Perlu analisis lebih selanjut Saya akan coba lihat Lebih dalam tentang gempa ini Yang terdiri di Bali pada hari ini Pukul 3 lebih 18 menit Waktu Indonesia bagian berat Atau pukul 4 lebih 18 menit Waktu Indonesia bagian tengah Ini Ya Perlu kita coba pahami Lebih dalam lagi Karena Memang kegempaan di Di darah sini Beberapa kali terjadi Dan saya sangat berharap Semoga tidak ada Korban jiwa Dari kejadian gempa ini Dan semoga Semua baik-baik saja Dan selalu dalam Melindungi Tuhan yang Maha Kuasa Terima kasih Selamat pagi Selamat sehat selalu Demikian sedikit Ulasan atau ceratan Tentang gempa yang terjadi Di Desa Ban Atau di Bali Di Karangasem 5,1 Kalau kita lihat disini 4,8 Kalau dari BMKG Kemudian dari GFZ Menyebutkan 5,1 Dan gempa ini terjadi Di darat Di segmen Atau di Sesar darat Dengan kedalaman 10 kilometer Dan mekanisme Sesar ini adalah Sesar geser Dan ini tipikal Aktivitas gempa yang terjadi Di sesar aktif Yang ada di darat Terima kasih Semoga sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih